Halo Sobat TAC, Uni Eropa tak jelas, EUDR berlaku, ekspor sawit meroket ke Eropa. Polemik EU Deforestation Free Regulation, EUDR telah berlangsung selama 4 bulan terakhir ini. Kebijakan Uni Eropa ini dinilai akan mempersulit ekspor produk sawit Indonesia dan sejumlah komoditas lain seperti karet, kopi, kakao dan produk kayu. Namun sampai Juni kemarin, ekspor sawit ke Uni Eropa tetap meningkat. Kok bisa? Data gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, GAPKI, menunjukkan ekspor ke negara-negara Uni Eropa justru meningkat 23,6% menjadi 311,4 ribu ton pada Juni tahun 2023 dari 251,9 ribu ton pada Mei tahun 2023. Terlepas dari adanya polemik EUDR, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa tetap naik. Kalau dilihat secara YR2DET-YTD Juni tahun 2023, ekspor ke EU tumbuh 13% yakni mencapai 1,979 juta ton dari periode sama tahun lalu berjumlah 1,751 juta, hujar Mukti Sarjono, Direktur Eksekutif GAPKI, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Walaupun demikian, merujuk kepada siaran pers GAPKI di bulan Juli tahun 2023 dijelaskan bahwa ekspor produk sawit ke Eropa sempat anjok 64% menjadi 251,9 ribu ton untuk bulan Mei. Selain Eropa, pasar tradisional sawit Indonesia juga meningkatkan pembelian antara lain China, India, Pakistan, dan Amerika Serikat. Kenaikan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan China, India dan Pakistan yang masing-masing naik sebesar 391,6 ribu ton, 390,6 ribu ton, dan 133,0 ribu ton. Kenaikan ekspor juga terjadi untuk tujuan USA sebesar 35,5% menjadi 197,3 ribu ton pada Juni tahun 2023 dari 145,6 ribu ton pada Mei tahun 2023. Secara keseluruhan, total ekspor bulan Juni tahun 2023 mencapai 3,45 juta ton atau meningkat 54,7% dibandingkan ekspor Mei tahun 2023 sebesar 2,23 juta ton. Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO, industri kelapa sawit dan seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton semua videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.